Ya pasca gempa pemirsa wilayah Lombok Utara gelap gulita. Hal ini dikarenakan listrik di kawasan tersebut masih terputus. Sementara hingga Senin malam tercatat sudah 180 kali gempa susulan. Gelap gulita merambah di sejumlah desa di Lombok Utara. Seperti desa Santong, Gondang, Kayangan, Pamenang, dan desa lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Lombok Utara masih mengalami mati listrik. Warga pun terpaksa bermalam dengan penerangan seadanya. Hingga kini belum diketahui kapan listrik kembali menyala. Sejauh ini gempa susulan yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 180 kali. Namun kapan berakhirnya gempa susulan ini pihak BMKG belum bisa memprediksi. Telah terjadi 180 kali gempa susulan, namun yang terasa hanya 13 kali. Yang dapat dirasakan ada 13 kali. Masyarakat Lombok dihimbau untuk terus waspada dan tidak berada dekat dengan bangunan yang rusak, baik skala kecil maupun besar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.